Oke ya, seperti biasa ini dapat lagi kiriman dari emasnya yang ada di Bandung Ya ini ya masih seputaran setopok karena masih banyak Kasus-kasus ataupun problem-problem yang belum kelar semua ya Ini saya masih fokus di sini Oke, ini dari keterangan tancap USB jadi mati total, langsung mati Entah tancap flash disk ataupun itu Wifi dongle Dan ini juga sekalian di TV buat uang rokok Oke ya, ini saya cek-cek kelengkapan Dan ini langsung tes Oke ya, yang sering di seri ini Gagal upgrade, yang sering ya, tapi belum tentu juga Karena kan dari kronologi beda ya Ini mati total Oke, masih segel terlihat itu Dan ini sudah saya buka Ini ya, tadi sudah saya cek-cek dan tes-tes kilas Ternyata ada shot di jalur tegangan 5V Nah ini ya, saya langsung cek hambatan dalam nih Saya rekod lagi, saya tes lagi Biar tahu ya Bagian 5V Nah ini shot Ya, ini tinggal kita cek di bagian regulator Ataupun step down 3,3 dan 1,2 Tidak ada shot 1,8 ini Tidak ada shot Nah ini Kalau tegangan keluaran SOT Ataupun step down Tidak ada yang shot Kita mudah bisa pakai baterai HP Bisa di cek video yang ini Buat prosedur lebih lengkapnya Ya kan Nah, tapi Buat kali ini Ini yang panas bukan di komponen Yang panas di kabel ini ya Jujur malah Itu ya, shot ya Seperti inilah Nah ini Seperti kita hubungkan langsung Jadi bukan itu Bukan melewati beban komponen Tapi langsung kabelnya yang panas Nah ini sepertinya nih Ada jalur yang langsung Konslet ya Bukan di komponen Oke Dari keterangan Tancap USB Kemudian mati total Nah ini saya cek Bagian soket USB Nah ini ada Satu kaki yang Kedorong ke belakang Satu kaki bagian Tegangan 5V Ya kan Kan USB ini langsung nih Langsung dari tegangan adapter Langsung ke sini ya Naik kedorong ke belakang Dan mungkin Nempel ke bodi Ya kan Ke bodi itu Port USB nya Dan ini Satu kaki 5V Saya coba Off kan Nanti saya lepas Tidak saya Solder ya Tidak saya tempelkan Ke itu Jalurnya 5V Dan nanti Dicek lagi Dan tidak Shot bangga Ini dari kelihatannya Dari kelihatannya Di Selah aku kaki Ada yang Kedorong ke belakang Ini saya Coba Off kan Saya coba Lepas Dari jalur Yang tegangan 5V USB Oke ya Buat yang lebih detil lagi Proses-proses pengorjaan STP Ada di video-video Saya sebelum ini Ya ini semakin Kesini Saya semakin Cepat aja Karena ada banyak Yang nonton Untuk prosedur Pengerjaannya Ya langsung Ke poin-poin aja Oke ya Ini sudah Saya Itu Nah Tidak salah Solder lah Bagian tegangan 5V USB Ini ya Nah Sudah Off itu kan Nah Tinggal kita Cek lagi Hambadan dalamnya Masih Shot apa Enggak Kalau tidak Shot Saya rasa Nanti Tancep Adaptor Langsung Nyalah Nah kan Danda Shot Nah Berarti Kalau ada Shot pun Bukan berarti Pasti Ada komponen Yang konsert Dari hal Sederhana Pun seperti ini Bisa Jadi kan Kita tidak perlu Ganti-ganti Komponen STP Sudah bisa Nyalah Normal Dan Itu ada Dua Port USB Kita gunakan Satu saja Yang satu Kita off Tidak apa-apa Daripada Ganti Oke ya Sudah nyala ya Oke Buat kali ini Kasusnya Sederhana Cuma butuh Ketelitian Makasih Telah Menonton Dan Sambung-sambung Video Berikutnya Sambung-sambung